ini ini apa Sumatrana Sumatrana kak P Sumatrana biar gampang deh P Sumatrana burung apaan ini tengkek sungai tengkek udang sungai dan ini nggak dilindungi jadi aman tuh Oh dia minta dikasih makan dia masuk aja gitu ama Trilobite nama ilmiahnya itu itu platerodilus Rufi Collis selamat menikmati adri king of the jungle guys hari ini gue akan grebek salah satu rumah bocil kematian beliau sih kayaknya udah terkenal sih jadi ini nggak tahu kayaknya udah berapa puluh tahun gitu main cuman eh berapa puluh tahun bertahun-tahun main hewan sampai udah jadi kayaknya guru di sekolahnya sendiri tapi dia masih kecil jadi aneh banget nah gue udah pernah datang ke sini dulu tapi hari ini serangganya atau hewan-hewannya jauh lebih banyak oke langsung aja kita grebek guys halo Nade halo kak aduh akhirnya aku main lagi kesini kamu gede amat sekarang ya ya dulu waktu aku kesini kamu segini segini kecil banget sekarang kamu umur berapa sekarang 12 kak 12 dulu kayaknya aku itu kayaknya masih 9 9 10 udah tiga tahun nggak kesini sekarang udah berubah jadi dewasa sekarang amanya belum lah ke apa sih baru juga masuk SMP oh sekarang masuk SMP dulu masih SD belum masih SD sekarang udah ngajar di SD enggak ya enggak dong aku denger kamu sering ngajar di sekolah ya tentang serangga-serangga sekarang iya Kak kalau ke temen-temen sih ngajar ke temen-temen iya kalau misalnya mereka nggak ngerti itu kan sekarang kan di SMP aku kas 7 tuh sekarang suka ada biologi kan kadang itu juga aku yang ngejelasin gurunya males ya enggak dong enggak oh gurunya nggak males oh gurunya nggak ngerti serangga ya tapi emang nggak semua orang ngerti gua aja nggak ngerti ya kan aku aja nggak gitu ngerti maksudnya kamu lebih jago daripada aku eh aku mau lihat dong berarti sekarang udah berubah-berubah banyak nih ya ya ada banyak yang baru-baru ya oke karena sekarang kan umurnya nggak lama gitu ya cuma beberapa hari ada beberapa hari ada yang bulan ada yang minggu ada yang tahunan juga kan ada yang bulan ada yang bahari ada yang minggu betul ada yang jam ada-jam ada-ada jam ada serius ada lalat itu lalat apa ya lalat sungai itu dia cuma 24 jam jadi dia Kak itu terbang cuma buat kawin terbang kawin mati mati hahaha filosofi hidup lu banget kan cuma buat kawin mati ya kan aduh oke kalau gitu aku mau lihat di sini ih ada yang gerak tuh serem amat itu ini nih ini 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 kalau di sini nih kira-kira di sini dulu nih jadi kamu melihara tuh di depan rumah begini ya dari dulu ya iya cuma kalau malam dimasukin lah kalau ada yang masuk juga di dalam ya kalau nggak nanti hilang kalau nggak hilang ini kalau di sini ini kira-kira ada apa kak nih nih kayaknya nggak cuma satu nih banyak banget nih ada satu ya dua yuk lagi kak ada empat yang aku lihat cuma empat nih nggak tahu ada lagi bener ya itu ada lagi nih di sini tuh lima terus di tunggu-tunggu kita kita satu-satu dong coba bahas ya ini dulu nih ini apa ini ini Parma Dia Suma parmana cia Summa terlagai ber��� di Indonesia kok en face ini salah satu endemik indonesia ini kamu gak dikandangin juga dong karena dia aman enggak loncat dan enggak terbakar Aqui kamu coba pegang aman ditaruh di sini aja aman tuh udah huwui wih gila di k musuh sejarahnya gimana sih bisa suka kayak ginian dulu untuk Habibullah berawal dari ada di depan rumah gitu disini iya disini kan dulu kan orang tua juga masuk ke tanaman kan Kak oke terus abis itu aku nemuin satu ulet bulu aku pelihara itu umur tiga empat tahun Kak terus abis itu udah jadi ngengat ya waktu itu tuh terus aku tertarik banget oh iya kamu kan rajanya kupu-kupu ya baru inget aku nggak rajanya seringnya ngebahas kupu-kupu kan iya dulu kupu-kupu dalam juga ada dong ya gara-gara itu jadi ke cemplung ke dunia serangga gitu sekarang juga tuh nggak cuma serangga itu ada ada burung ada kadang-kadang kita bahas juga coba ini ini apa Sumaterna Sumaterna kak P Sumaterna biar gampang deh P Sumaterna ini juga sama sama kak itu sama semua Oh enggak yang ini biceps parmaciana biceps nih kak biceps dari mana itu ini dari Jawa Barat ini juga jadi Jawa Barat cuma emang beda jenis Kak Oh Sumaterna enggak di Sumaterna Aduh ini Sumaterna juga kalau yang aslinya tuh malah lebih gede lagi ini tuh di aku sekitar 30 33 gede banget loh iya kemarin kita ada ketemu ginian juga tapi kecil ini super jumbo gue ini gila tuh ampet tangan gue Astaga gede banget kamu nggak takut emang gini-ginian enggak karena kan mereka aman tuh tidak gigit sama bentuknya kalau anak normal pada zaman sekarang melihat gitu kan lari ngibrit bener teman-teman kamu ngibrit enggak dibawa sekolah sebenarnya boleh karena di sekolah aku kan sekolah alam tapi emang karena kan aku juga sibuk ya sibuk di kegiatan di organisasi juga takutnya malah bikin repot malah jadi sensasi ya emang ada sekolah alam ada serius ada sekolah alam tuh apaan belajar alam tuh jadi kayak dia temanya alam gitu pramuka gitu tiap hari terus bukan dong enggak jadi emang banyak pohon terus pembelajaran apa ya kayak banyak ada bakti-baktinya tuh kayak camping gitu lah istilahnya banyak campingnya jadi sering ketemu dong sebenarnya serangga sering sering hewan-hewan gitu kan masih sering ketemu wih keren ini sebelahnya apa nih ini ada binatangnya lu ada dong di sini tuh mungkin nggak ada binatangnya ih ini nggak gatel nih bro hehehe ini serius nggak gatel enggak ini pegang segera kalau kayak ginian gua takut nih baru nih hahaha ini ya nih jadi aku lihat kakak ngeliat King Cobra kalau nggak takut dan gini terus takut kalau King Cobra nggak seserem ini tau ini agak teori nya bisa mati enggak kita sih nggak bisa mati tapi bisa gatel masih enggak ah bisa gatel enggak ini enggak karena kupu-kupu semua kulit kupu-kupu itu tidak gatel kecuali ngengat kalau ngengat tuh dia baru ada yang bikin gatel jadi ini ulat kupu-kupu ulat kupu-kupu betul ini kepompongnya disini wih oh ini kepompong nanti kalau mau kepompongnya yang udah di jantung ada di dalem jantung gimana gantung di gantung di apa di taro gitulah ini kepompong ini nih ini nyangkut gini nih tapi kepompong ada banyak versinya ada nengat ada kupu-kupu ini kupu-kupu ini kupu-kupu betul Deli Stabile eh doles calia bisaltide susah banget tuh ya pokoknya bahasa ilmiahnya kepompong bahasa gampangnya kepompong-kupu apa ini kupu-kupu gampangnya kupu-kupu daun kering kupu-kupu daun kering ya Waduh doles calia bisa seru ya ada lagunya persahabatan bagai kedondong Pompong dong enggak Oh kepompong ya enak iya iya ini banyak banget ya karena ini aku di depan rumah rescue pada dimakanin tawon masa betul kok bisa banyak begini emang beneran disini habitatnya bener kak disini di itu deket jalan tol Oh gitu jadi ini emang endemic lokal sini bilang endemic juga enggak Kak soalnya di beberapa negara Asia juga mereka ada tapi emang di Indonesia banyak banget ini banyak banget ya banyak banget Kak bener kupu-kupu kering daun kering daun kering betul keren banget Oke ini ada banyak banget juga lu ya ini enggak satu dua nih eh dengar-dengar kupu-kupu hidupnya cepet ya cepet tuh enggak berapa berapa lama hidup kalau kupu-kupu itu sekitar dari tiga sampai 12 hari tergantung itu jantan atau betina gimana tiga sampai 12 seminggu mampusnya iya betul terus kalau dari uletnya kalau dari uletnya bisa di sekitar kisaran ya kalau kupu-kupu itu satu dari telur ya sama sekolah aku telur sampai jadi kupu-kupu itu sekitar satu sampai empat bulan tergantung jenis apa itu kumpunya Oh jadi lebih lama dia jadi ulet dibanding jadi kupu-kupu ya bener Kak ngangat pun sama kayak gitu Oh sebenarnya ngangat sama kupu-kupu bedanya apa sih banyak yang enggak tahu Nah kalau ngangat itu nanti ada contohnya di dalam dia tuh bentuknya sayapnya pas istirahat kebuka gini kalau kupu-kupu kan dia kebelakang kayak gini Oh gitu kalau ngangat itu antena di sini gitu Kak dia kayak ada bulu-bulu gitu kayak kemoceng kalau kupu-kupu tuh enggak ada antenanya bulu dia kalau ngangat kalau ngangat kalau kupu-kupu antenanya doang begini dia cuma bentuk kayak agak gini gitu apa sih istilahnya Oh dia gini terakhirnya gini dan panjang lurus aja ada contohnya Oke kita lihat ini kamu tanaman juga doang iya ini tanaman orang tua tapi kalau anggrek aku terus disana juga masih banyak banget ada bunga bangka ya ada apa segala macem jadi tanaman sama hewan tuh dia saling bersinergi sebenarnya betul Kak karena kan tanaman itu yang bisa bikin hewan hidup dan kita juga hidup karena ada tanaman Oh iya benar kalau nggak ada tanaman kagam senang apa sih kita nggak ada oksigen Iya mati semua kitanya Oke sebelum kita ke serangga yang lebih jauh ini ada burung apaan ini tengkek sungai tengkek udang tengkek udang sungai dan ini nggak dilindungi jadi aman tuh Oh dia minta dikasih makan dia masuk kayak gitu masih lolohan Oh masih kecil masih sekitar 2 bulan ini lucu banget namanya tengkek sungai tengkek udang sih orang makannya udang makannya udah nggak makannya udah enjangrik ini kadang sekarang juga dikasih ulet buat hongkong lumayan cakep banget ini memang impian aku dari kecil Oh ini burung ini ini ikh keren tadi itu ada satu lagi jenis tapi sekarang udah dilindungi jadi aku nggak jadi piara tengkek juga tengkek tengkek apa gitu namanya jadi nggak dipihara ya bagus ini jangan piara hewan dilindungi berarti ya terlindungi tidak boleh kalau boleh juga harus pakai surat ih ini apaan nah kalau ini disini nih ini ada yang yang dari paling biasa dulu oke Terantula Jawa selekosmi aja ah gila piananya yang berbisa aku takut nih galak banget ini kalau kesenggol dikit gila aku pernah kegigit ini tahu pernah Oh ih tau nggak kesemutan sekesemutan bener 5-6 jam kesemutan terus tuh sakit banget gigitnya aku dulu cuma jempolnya doang sakit Wah mungkin gede ya waktu yang gigit aku lebih gede seginilah Oh gede kalau aku dulu itu 14 cm Iya itu juga gede sih sebenarnya tapi memang ini serem loh ini harus hati-hati bener ini karena dia fenomenya kan lumayan tinggi ya Kak selonokosmia javanensis kalau yang Indonesia Indonesia nih fenomenya lumayan bisanya lumayan mengerikan karena dia bukan tipe New World bener ya iya uh tapi ini cakep banget selonokosmia Tarantula Jawa ya ini ya tuh Wow selonokosmia ya kamu nggak dilarang sama orangtua kamu biar yang berbisa gini enggak karena dari kecil emang udah kayak udah asal kamu hati-hati aja gitu katanya Oh berarti besok biar kingko udah dua wah enggak itu kalau salah megang kayaknya aku udah nggak tahu kemarin sekarang bisa langsung ke alam baka itu kalau itu jangan kalau yang ini salah megang masih cuman gemeteran ya ini kayaknya female sih ini kayaknya ini petina betul cantik banget sejuang banyak tuh apalagi ini disini yang paling biasa dulu deh ini ini ada biasa nih aja ngeri nih yang biasa dulu deh ini ada mantis kecil mantis mantis betul ini kreom border gematus kreom border gematus tuh Kak kreom border ih lucu banget gua baru-baru lihat di dalam hidup ini tiga ini sering imantis apa ini sebutannya apa ya sebutannya kalau orang Indonesia tuh belalang kan belalang-belalang sembah ya tapi kok warnanya bagus banget dari ananya dong kan ciptaan Tuhan Oh apa belalang dari mana ini berarti dari Jawa Barat juga Jawa Barat juga sebutnya belalang belalang udah nama ilmenya tadi apa enggak Gege Matus Gege Gege Matus lucu ya biasanya kalau belalang tuh kan warnanya polos gitu kalau nggak hijau kuning ini ada gradasinya betul Kak tapi ada juga versi agak kuning-kuningnya lagi tapi itu jarang banget Oh jarang dan ini juga kalau buat di ternak yang kuning itu agak susah karena dia kayak apa ya kayak kelainan tapi bukan albino jadi gampang mati Kak Oh gitu betul ini tapi kelainan ini ya Oh yang ini juga yang kelainan kuning ya Wow ini makannya apa ini makannya ini kak seraga Oh lu tongkong juga dia kalau dikasih doain banget ya tapi abis makan dong jangan deh kalau begitu yuk balik lagi kamu taruh lagi ya Kak siap Wow kayak ginian tuh mahal ngasih harganya kan banyak yang mau piara juga enggak dong Kak enggak ya enggak karena ini kan juga aku eh kemarin bukan belikan dikasih temen ini Oke karena emang dia udah kebanyakan dan aku dikasih ini buat ternak juga gitu Oh kau bisa ternaknya ini yang bertelur Kak ih coba kita lihat ada yang bertelur guys ini aku lupa namanya jenis apa ya Barkman bukan apa ya Pak ini udah betina dewasa ukurannya segini doang Oh orangnya hitam tapi iya itu mungkin kalau di kamera agak susah itu lagi bertelur gitu gimana ya ngeliatnya gini nih tuh ada-ada telur di sini look at that nih Oh telurnya tuh kayak gini nih tuh telurnya jadi nanti tuh kayak ada keke telur-kedok ada buhinya dulu itu ntar mengeraskan nanti dalamnya tuh isinya telur ada berapa biji sekitar di dalam itu sekitar ada paling dikitu 10-40 kalau jenis kecil 40 paling banyak kalau jenis gede itu bisa sampai seratus-an atau 150-an Iya tapi ini segini-segini itu ya Iya kaya ceng corang ya Oh ada lagi ada lagi dong Oh ini jenis gede Aduh ini bingung ya review-nya banyak banget kali ya ini apa ini gila ini aneh banget ini ada namanya tuh Deoplats Deoplats Desikata Desikata ini masih dari mana dari temen juga temen kamu banyak yang menggini di sekolah bukan dari temen komunitas yang serangga iya komunitas berarti teman kamu bapak-bapak dong bener-bener banyakan bener-bener banyakan om-om gitu kan yang doyang ginian bener karena kan emang mereka juga kalau udah keluar negerikan harganya mahal kan di Indonesia juga itu lumayan mahal Oh my God ini aman sih kalau enggak mau dikongsi aman cantik banget bentuknya gua baru pertama lihat juga di dalam hidup ini ini asal Indonesia ini Indonesia kama bergariban tuh Dede Desikata Dedesikata itu tidak mau mau tuh jadi kayak bentuknya kayak daun kering gitu ya ini maaf kak hello wah wah dia gini karena mau mau jadi sebenarnya kalau mau mau tuh jangan dipegang ya jangan dipegang bener tapi nggak apa-apa ini mautnya biasanya malam kok jadi lebih aman kalau dipegang siang Oh my God mukanya Hai ini mantis ya pada dasarnya ini ini dia retensinya banget keren banget mereka hidupnya lama nggak sih hidupnya itu kalau mantis kita paling lama setahun paling lama setahun setahun setengah lah pernah punya terus kamu sedih nggak sih kalau mereka kan cepet banget dimatinya ya sedih lah karena karena kan kalau biara udah lama sudah biara lama udah nemenin aku apalagi kalau aku pera dari kecil banget dari bayi itu berasa juga ya berarti udah sering kehilangan serangga ya sebenarnya sering banget kalau dulu tuh aku kan pernah ampe banget nyampe atas semua itu penuh tuh pasti setiap hari ada satu yang mati yang mati setiap hari ini mati satu eh kamu pernah nggak sih ini kan banyak serangga di depan terus ada itu petugas RT RW fogging gitu ah iya kalau itu bisa langsung aku masukin semuanya sampai ini semua segala macam masukin terus aku dulu tuh pernah ada punya kanan semut di situ kak jadi kan semut tuh dari semua terang-terang tau nggak sih kan di pohon tuh aku bikin pakai pipa gitu kan terus itu tuh disini fogging tanpa pemberitahuan waduh bener posisinya aku sekolah pulang-pulang udah pada jatuh di bawah semua harus diprotes itu kepada RT RW waduh tidak sayang sama serangga berbahaya itu merusak lingkungan ya tapi ya kalau mau nyemprot kasih tahu dulu ya bener emang kan udah di dalam nggak mati serangga-serangga itu bisa dilindungi kak karena kan bukan dilindungi maksudnya tuh bisa diprotek lah karena kan aku ada tempat ruang buat gantung baju juga karena itu belakangnya itu kan nggak ada jalan lagi jadi aman oh itu bisa ya itu bisa ya nggak mati kena bygone ya kalau ini nih apa ini nah ini nih yang unik waduh ini makin aneh lagi nih guys aku punya dia apa namanya ya semut ini kan dong ini kumbang raya bombardir bitong ini kumbang kalau nyengat sakit lupa bukan ngasih dia tuh punya cairan asam yang tingkatnya sangat tinggi itu bisa sampai menyentuh 100 derajat celcius ini berani aku coba ya jangan dipegang dong ya aman-aman palingnya nyis-nyis doang rasanya kalau dia nggak mau tapi ini aman dia harus pas lagi ngeluarin itunya betul karena itu cairan bisa habis juga dalam dunia jadi dia harus memproduksinya beberapa hari buka aja Kak udah banyak-bener kaget gue banyak bener kayak kecoa ya kayak anak kecoa agak ngeri ya ini ya gitu nggak jujur aja nih ngeri sih buat gue ngeri nih nggak apa-apa ya daripada geng kobra kak bisa tindak alam gue sih nggak takut tapi ngeri gimana ya karena belum kenal udah dipegang lucu kan kalau udah nyemprot ngeri tangan coklat-coklat gitu ada warna-warnanya panas 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 ya benerlah nggak jadi berarti ya aduh lucu banget ya tapi mending ini sebutnya kumbang bombardir 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 kumbang bombardir ini kumbang bombardir Indonesia juga Indonesia Indonesia banyak banget serangganya ya ya karena Indonesia tuh emang salah satu yang serangganya cukup diminati di luar negeri loh kak oh mahal ini bener mahal coba ini kalau di gimana di paling mahal di Amerika paling mahal Eropa kayaknya aku tuh temanku ada yang pernah jual ke Rusia deh yang genus ini SPC ini tuh kayaknya sekitar enam ekor tuh seingat aku dia pernah jual murah katanya sih 16 juta 16 juta tidak murah dong tapi itu bukan yang murah nih ini ini juga cukup dijual mahal ini berapa ini kalau dia itu tuh pernah satu ekor ke luar negeri itu berapa juta ya kayaknya lima deh tapi itu yang masih deket-deket kalau yang jauh itu 10 ngirimnya susah soalnya ya kayak gini bener Kak susah resikonya tinggi ini kalau kita taruh kantong ke genjet mati kan jadi itu yang harus diperhatikan cara ngirimnya ini apalagi kalau ini yang unik ini sama lagi dia itu bentuknya larva tapi dia kumbang makannya keju nih enggak dong ini ada jamurnya itu dia makannya oh jamur jamur dia makan jamur dan ini pisang pisang iya Oh ini pisang sangat ini kayaknya hewannya disini nih tuh iya jatuh mana oh itu hewan ini hewan kak tuh iya ini kumbang tapi masih dalam tahap larva nih jadi tahap larva yang dimaksud disini adalah betina dewasa jadi dia enggak akan berubah bentuk menjadi kumbang nggak dia hanya akan menjadi tahap larva tersebut begini aja nih Iya maaf ya wajib kenceng banget mencengkram ya Iya bener Kak nggak usah hati-hati dia hati-hati tuh gimana bisa ngapain bisa patah soalnya dengan Oh nah lucu jadi akan begini terus begitu terus kalau yang jantan dia itu ukurannya setengahnya Oh jantan kecil tapi bentuknya kumbang kaya kepik dong oke kepik kalau betinanya kayak gini betinanya nih kayak alien gini kayak monster ya keren banget betinanya wow lagi ada ini ada enam ekor deh Kak jadi ini bisa bisa kawin bisa dong tapi jantannya itu sangat susah untuk mendapatkan tunggu ini bentuknya larva ini larva Sam dewasanya kayak gini betina terus kamu tahu dari mana ini larva karena saat dia bertelur dan menjadi anakannya ada anaknya masih kecil ini masih larva ini masih larvan ini susah dikeluarkan nanti aja di gambarnya begini ya nih itu masih kecil banget dia masih tahap larva dan ini udah imagonya ini induknya betul induk larva kumbang iya maaf wow luar biasa asalnya dari Jawa juga Jawa Jawa semuanya kebanyakan Jawa kita nggak tahu ya ternyata di pelosok-pelosok di dalam tanah-tanah itu ada gini-ginian loh juga dan ini juga harganya mahal banget keluar negeri Kak ini juga mahal mahal makanya kalau ketemu apa serangga jangan dikepukul langsung ya kan betul bisa jadi itu mahal mending simpen dulu terus diekspor lagi kalau awet-awetannya itu awetannya sih lebih murah ya kalau hidupnya oh hidup lebih mahal iya lebih mahal dong Kak kan resikonya tinggi bener sih bener sih yang tutup ya Kak iya biar dia nggak stress namanya apa lagi tadi nih Aduh ini aku juga lupa Trilobet beetle kalau nama ilmiahnya itu Trilobet beetle Trilobet beetle Trilobet beetle nama ilmiahnya itu ada susah banget wah keren teman kamu di sekolah nggak ada yang main ginian sama sekali SD dulu ada SMP sekarang nggak ada SMP 0-0 nggak ada yang keracunan gitu sama kamu kayak diajak kamu terus jadi main nggak eh kayaknya ada deh satu eh nggak ada Kak nggak ada SD itu banyak Oh kalau SD banyak ada yang main reptil ada yang main burung juga terus ada lagi yang main kenapa anak jaman sekarang main yang mobile legend sama FF doang wah oke iya kentara lagi Kak maaf biar nggak stress di sini sebelahnya adalah ada lagi nih laba-laba ini kepala alien kita copot gimana laba-laba laba-laba biasa Kak tapi lihat bentuk badannya harus pelan-pan kasihan dia soalnya laba-laba laba-laba bentuk badannya kepala alien badannya kepala alien tuh nggak 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 mana-mana laba-labanya ini laba-labanya itu kan palanya ini badannya nih Kak Maaf Oh iya Astaga ini boleh serem sini ini fenomenya lumayan ini kayaknya jadi hati-hati aja tuh oh my god bentuk badannya kayak iya iya liat badannya bentuknya kok bisa begini karena emang anjir jaringnya ada jaringnya itu kalau ditarik-tarik pulisnya kayaknya digigit deh masa enggak Pak ah ah ini nih kelihatnya nggak ada jaringnya nih iya tuh karena emang kalian jaring-jaring lamba-laba di bagian belakang ini lamba-laba apa namanya apa ini jenisnya belum ketemu juga aku belum ketemu emang belum ada apa belum kamu belum tahu aku belum belum nemu Kak aku udah kamu gimana sih caranya dapat binatang ini nangkep atau dikasih temen atau gimana itu harping di hutan eh kalau di hutan aku jarang ngambil kan biar mereka tetap di sana kecuali emang ada sepasang buat di breeding bisa di breeding yang aku ambil terus ini kalau ini posisi berdiri dengan temen Oh jadi temen breeding ada dia punya ini bisa gede dikit lagi ya ada indukannya dengan dia Oh wow keren banget ini dari Jawa Barat juga laba-laba alien ini laba-laba alien lah nyebutnya aku juga masih SP nya masih nyari lah oke oke dia piaranya gitu aja ya dia perikini dan ini jantannya itu kecil banget lebih kayak ke piting pada laba-laba itu ya bener ke piting bisa jalan lebih kayak ke piting tapi keren banget sih aku bayarin mau ditutup nggak ditutup ini ditutup kok ditutup kirain biarinnya begini seakan dia bukan dari daerah sini takutnya invasif Oh iya bener-bener keren 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 Wow luar biasa belakangnya ada lagi enggak ada enggak ini awetan aja sih kak mungkin kalau mau lihat ini dia nih awetan ini sih jadi kamu kalau ada yang mati gitu diawetin nggak semua tapi nggak semua kalau bagus kalau bagus ini udah awetan lama banget jadi udah ya enggak tahu udah gimana Oh my God ini sini ada semut di nomor Max Gigas Wah mahal semutnya lumayan gede banget lagi aku aku punya yang masih hidup di dalam ada ada gitu ada apa namanya di nomor Max Gigas di nomor Max Gigas jadi ini paling gede nih semut salah satu kak salah satu semut terbesar di dunia kalau dibilang lebar ini paling gede tapi kalau panjang tuh ada dari Amerika dia semua bulat-bulat itu lebih panjang dia lebih panjang sedikit beberapa mili sih cuma ini kalau yang Borneo yang sisnya itu yang dari Kalimantan dia gedenya sama-sama semut buruk sama si bulat-bulat iya di nomor Max Gigas awetan awetan Oh ya info aja Kak kalau yang tadi laba-laba itu bukan masuk serangga dia Arachnida Oh iya itu Arachnidae ya kalau serangga Insectidae Iya betul Insect 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 ya pokoknya lah ya kumbang-kumbang nih kumbang buset tidak nggak ada yang hidupnya kumbang-kumbang kaki panjang tapi udah mati keaman nah ini juga nih satu beda jenis lagi ini kalkos sama atlas ini kok kasus ini apa ya namanya longhorn beetle ini kalkos sama atlas oke Oh ini sama ini beda ya beda karena mirip banget ya juga beda tuh dari bentuk segitanduknya kalau dilihat dari miring kalau atlas itu dia lebih agak ke tengah kalau kalau kasus ini lebih agak ke pinggir gitu oh iya iya beda dikit sih beda dikit kalau orang kayak saya sih ngeliatnya mirip memang kayak sama persisnya ini beda banget ini ini ada female-nya bayangkan ini masuk ke dalam mimpi anda ya kan nyemplung dalam soto ayam dan indomie ini agak ngerin ya gini nih lumayan karena dia juga gigit lumayan Kak sakit masa bener itu ada taringnya bisa dilihat di depan serem banget ini ya ini betina yang kak maaf Oh betina gini ini jantan ini betina itu betina ini keren banget bentuknya beda ya sih beda triolobite beetle bentuknya ini yang tadi ya Iya tapi dia beda jenis lagi ini pelatih derus yang satu laginya oke oke Wow jadi banyak awetan cuman pada hancur Kak iya 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 ini kamu begini buat edukasi ya buat edukasi disimpenin ya simpenin karena kan harus Indonesia kurang apa ya kalau serangga tuh dia kurang peka dan kurang peduli ya dan ada beberapa jenis serangga ada yang dilindungi tapi sampai sekarang tuh masih diperjual dagangan dengan bebas serangga nih ada yang dilindungi ada kupu-kupu dari Papua Oh ada yang dilindungi ada Kak namanya namanya itu ornitoptera uh oke itu dilindungi ya jangan diambil kalau ada kupu-kupu kan hidupnya cuma 14 hari ya agak susah ambilnya iya bener hahaha jadi dia breedingnya lebih susah daripada kalau yang gede kayak masangan badak gajah itu kan masih bisa diusahakan ya Kak kalau kupu-kupu itu bener-bener harus lebih teliti lagi susah banget kecil tuh gampang cepet banget matinya bener ini ada damer ini damer ini almahera Wow jadi di dalam ada lagi ada lagi Kak masih banyak masih banyak ayo kita coba masuk ke dalam ya let's go oke let's see inside ada apa ini yuk lihat Kak Oke coba kita lihat ini stick insect lagi nih aduh tumpah stick insect lagi nih ya iya Kak ini stick stick insect dia jantannya yang tadi makanya aku kurung karena ini ini varia varia sumaterana juga sumaterana tapi ini bisa terbang jadi harus aku kandangin Oh kalau yang jantan terbang ya terbangnya aku pegangnya harus dipegangin nah serem banget ini Hai ayo ayo enggak papa ini ada kau nih terkenal disini ayo deh iya udah biarin aja dia udah sayap gitu deh dia bisa terbang tapi nggak bisa tinggi-tinggi banget kan sampai langit-langit sana bisa sampai terbang jauh bisa sampai langit-langit bisa maksudnya langit-langit rumah rumah-rumah tinggi yang tingkat berapa tingkat 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 empat bisa wih keren ini gokil deh boleh biar dalam rumah lu di belakang juga ada lagi ada misteri 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 di belakang kakak iya bener di belakang pintu serem amat ini coba ini apa itu nih coba ditutup ini waktu itu Oh ini aku ingat kalau ini namanya Atacus Atlas betul bener ya ini aku ingat nih ini betina semua ini hidup atau mati nih hidup dong ini baru menetes tadi malam ada yang tadi malam ada yang kemarin malam jadi ini berapa hari hidupnya 14 hari nih enggak ini 57 hari karena dia nggak punya mulut Kak cuman seminggu nggak punya mulut mati dia jantan itu paling cepat bisa dua hari nih ayo ada kauder nih terkenal disini Oh my God cantik banget ini nge-ngat apa kupu-kupu ya ini nge-ngat Kak karena dia istirahat cara-caranya Oh iya istirahatnya terbuka dan itu antenanya kayak kemoceng nggak mau-mah aku ini kau diri terkenal loh jadi dia nggak dia nggak punya mulut nggak punya mulut dia nggak bisa minyak cantik banget ya jadi ini karena baru ini ya masih baru maletas jadi eh kemampuan terbangnya juga belum terasa ini gila ini lihat mukanya dan coba cari muti enggak akan pernah kata muka enggak ada mulutnya bener jadi nggak akan pernah bisa gigit ya enggak dia cuma makan pas ulet Wow tapi dia agak lengket ya ini Iya kakinya kaya sticky-sticky gitu dari samping bagus banget sayangnya seminggu mampus ya juga yang harus cepet-cepet breathing enggak kalau mati jadi apa jadi jadi angketan enggak maksudnya saya putus gitu Oh iya jadi apa kayak istilahnya nih sini ada nih Oh ada juga ya mati ada bekas kepompongnya sih Kak jadi itu kayak bisa di kering gitu ya kering bener korang serangga mati itu kering jadi ini kepompong itu kepompongnya itu tapi udah nggak ada isinya udah dibuka ini dia keluar dari sini tuh gitu tadinya tadinya ini ya tadi ulet juga ya ini kemampuan betina ini masih masih ada hidup ini enggak Kak ini kena parasitoid Oh udah nggak invertil gitu ya enggak sih kakak ya ada parasidormnya aduh parasi kemarin atas lalat satu tiba-tiba di situ lalut Iya lalut karena lalut itu juga salah satu parasitoidnya mereka Oh jadi bisa di dihajar sama lalut mati bisa Kak bener larvanya itu parah banget kacau Wow tapi ini cantik banget ya jadi nggak ngerti akan kebuka gini terus ya buka terus kayak istirahat ya dia fungsinya berubah jadi kupu-kupu tuh apa sih berubah jadi kayak gini maksudnya bentuknya kawin ya terbangnya kabur-kabur ah 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 fly to me kembali kembali nggak mau ya dia nggak mau balik dia tuh nyari tempat yang terang nggak tuh mati nggak tuh mau diselamatkan dulu boleh deh diselamatkan dulu diselamatkan dulu nyelip ke belakang jam jaring yang mesti kita selamatkan dulu eh balik-baliknya udah eh bisa melamatkan diri sendiri ternyata Kak cuma dia nggak mau turun coba FTM bisa nggak FTM Oh dia mencari cahaya ya itu kalau cahaya semua dimatikan dia pasti ya 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 mau gimana mau diambil kita kita masukin lagi ke dalam ini deh kandangnya dia emang kalau udah aktif tuh wah duka dia punya kuping enggak sih sebenarnya kalau ngengat itu dia lebih ke deteksi gitaran sih kalau kuping dia suara nggak punya paling mata punyakan mata punya doang paling di larvanya sih kalau apa tuh dia Wow ini ini luar biasa posisi lagi warming-up nih baru Nadif kupu memang ini ini binatang sepuluh dia mau dia mau ke arah cahaya matahari tuh oke biarin dia istirahat di situ mungkin ya oke oke kita lanjut lagi oke ini ada banyak ya di sini ya ada kepompongnya yang belum menetas tuh ada ini mereka satu dua tiga empat ini kamu kamu dapat ini tuh rescue dimana rescue dari ada yang Jawa Barat ada yang Jawa Tengah oh pas dapet bentuknya ulet apa udah jadi kepompong kepompong nggak karena kalau ulet itu nggak bisa dikirim kemarin juga temen-temenku di kebun teh Kak itu kan di semprot kan makanya semuanya di ke aku oke jadi kamu dapat dari orang-orang perkebunan sebenarnya benar oke kita tutup ya kasihan ini diantar kabur lagi si thank you nah oke ini kamu tuh kalau udah selesai jadi gitu misalkan si Atacus atlasnya tuh kawinin bisa peternak di sini bisa Kak nah ini kan betina semuanya ini betina semuanya tadi terbang betina kalau jantar itu nanti bentuknya dia antenanya lebih berburu dan lebih kecil badannya karena betina itu badannya gede isinya telur Kak itu kalau dibuka itu isi organ dikit banget cuma sisa telur semua sisa telur semua bener jadi dia memang berubah menjadi ganggat itu hanya untuk kawin selesai ya hidupnya cuma begitu doang tidak berkarya apa-apa dia ya hehehe larvanya sih yang punya banyak berguna untuk alam ekosistem Oh larvanya yang berkarya kan menjaga populsi tumbuhan terus abis itu juga untuk maksa hewan lain Kak biar hewan lain tuh punya tetep makanan sebar pakan juga serangga tuh bisa jadi pakan dan nih kalau buat manusia kemampungnya high protein maka kok bisa dimakan bisa dike apa ini Omohiro gundel harus makan ini gawat ini iya 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 kamu pernah makan pernah nyobain enak rasa kayaknya dalam udang gitu dalam ada orang piara makanan apa ada orang piara hewan piara ada orang makan hewan piaranya sendiri cuma adip doang ya ih apaan lagi nih ini di sini-sini ya tahu lah ya kak apa semut ini maaf semut ini formicarium semut wih coba kita lihat coba ini semutnya di sini sih kalau mau di shoot bisa ini tuh coba kita lihat eh keren banget ini dalam sini ini koloni kamponatus singularis oke ini masih koloni kecil lah Kak ini doang nih ini juga ini ini yang masuknya kamponatus singularis di sini doang nih iya kak di situ itu pada mumpul nanti kalau nyari makan mereka tinggal jalan-jalan ini sini aku udah siapin air gula ini outworldnya iya bener ini outworldnya ini mesnya ini mesnya ini apa sarangnya Nes terus itu aku siapin ini tempat makan tempat makan tempat makan tempat makan di sini juga bisa ada konektor-konektor kan buat tempat makan enggak Wow bagus amat ini keren banget guys udah siapin protein juga nih ada laron oke wah ini ada berapa biji nih ini sekitar 10 kak worker 10 sekitar 10 11 lah sama ratu ya 12 jadi ini kamponatus singularis tuh kayaknya yang gede ya kamponatus yang lumayan gede ya lumayan gede kali ini kalau coba kita buka ya harus dibuka lagi tetapi harus pelan sebentar maksudnya karena silau ya sebut nggak suka silau-silau guys kalau di luarnya mereka silau itu apa ya kalau silau cahaya matahari itu untuk petunjuk arahnya mereka oh petunjuk arah emang dia hilang enggak marah enggak tersesat enggak buat ini tuh tuh Queen itu Wow cantik banget Queennya dia kepalanya merah kamu harus melarus kamponatus ini bagus juga ya tuh ternyata ya mereka warnanya banyak sebenarnya banyak Kak ada yang agak keemasan dia kayak polirakis gitu ada juga yang kayak gini merah tapi kebanyakan si hitam kamponatus lebih gede dari polirakis size-nya polirakis ada yang gede juga sih sama kayak polirakis bekari polirakis apalagi armata itu kan size-nya ada yang size kamu lihat juga Kak semutin lagi jaman ini betul sekarang ya itu dibanding binatang-binatang lain lebih jaman semut ada beberapa temen aku ya mungkin udah masuk ke konten kakak itu dia PR semut kira-kira beberapa aku sama temen-temenku juga beberapa wih luar biasa itu di belakang kamu apaan itu nah ini nih yang dari tadi aku aneh banget ini juga kita buka aja aman-aman ini lihat kandangnya bagus ya gue suka banget lihatnya jangan kabur ya apa ini kupu-kupu ini ya yang ini baru kupu-kupu nggak kabur nggak apa-apa emang suka pada dilepas kok sebenernya tuh ini jadi ini kamu piara dua minggu aja ini ini nggak dipiara kak ini berhasil tetasan aja sih oh netes netes tuh nih nih dua minggu aja ini guys butterfly eh jangan kabur semua kabur semua ilang nggak apa-apa ini masih bisa ketangkap satu itu bagus banget warnanya ya itu delias si prete ha si prete delias belisama sorry gimana sih megangnya gini kan ya kabur dia ini baru menetes jadi belum terlalu bisa terbang oh gitu aja deh nggak apa-apa deh bisa di-shoot cantik banget itu juga warnanya ih gila bagus banget warnanya ini batik gitu ya ya kayak batik tuh oh my ini betina kalau jantan itu polanya bulet lingkaran biru kalau betina polanya seperti ini kamu gimana secara ngafalin begini jenisnya baik banget ini di dalam sini kupu-kupunya ya belajar lah kak pelan-pelan dari kecil sampai gede kamu baca apa nonton apa kalau sama temen-temen komunitas tuh paling saling sharing gitu lah kira-kira apa masukannya terus kira-kira spesies apa terus jadi apal sendiri gitu iya jadi apal sendiri gara-gara sharing komunitas karena kan kalau hobi itu pasti akan keinget terus deh ya masih kak kan kakak juga reptil kan masih lama-lama terutama kalau kita pernah piara pasti inget sih iya bener kayak kamu piara di sini pasti inget ini apaan itu apaan pasti pengen miara ulang terus deh wow keren jadi aku mau tahu deh kamu kalau piara tuh sistemnya gimana misalkan beli nih dua minggu piara terus kapan beli lagi apa tuh misalkan kupu-kupu kan piaranya cuma seminggu dua minggu oh kalau ini enggak dua kupu-kupu kan si kak paling cuma apa ambil ulet ke-netasiin ke pom-pong ini nanti mau dilepas semua oh dirilis karena kalau di kandang itu mereka nggak bisa kecuali kita punya ukuran kandang itu minimal dua meter kali tiga meter itu bisa gitu kamu dapet ini telurnya hari ini baru apa tuh kak yang apa pom-pong pom-pong hari ini Oh baru hari ini juga jadi yang nantas disini kamu bantu tetes terus baru lepas lagi kalau di luar tuh kadang suka dimakanin tawon kak jadi mending sama kita deh iya 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 terus kamu tahunya itu ke pom-pong eh daerah kepompong daerahnya dimana kamu tahu kalau daerahnya itu kan kelihatan nggak kayak dia bentuknya atau misalkan di kebon-kebon aja gitu ya iya di kebon-kebon di daun-daun tuh di daun-daun tuh di batang juga ada nih pokoknya kayak ih warnanya emas enggak tuh emas kupu-kupunya yang hitam ini oke pom-pong emas ada ini ada lagi delestabila 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 sama ini sama yang di depan kak cuma ini udah aku ambil satu ini udah mau menetas serius nggak sih ini warnanya emas bener kak ya masa di chat mati dong ya kan ini bukan emwara-wara nih bener-bener ada pom-pong warnanya emas kepompong warnanya emas baru pertama lihat gua di dalam hidup ya bener kak kupu-kupunya juga itu keren karena warnanya hitam ini luar biasa ini juga nih hijau hijau kamu mau kupu-kupu juga nih ini kupu-kupu papilodemolius nanti kupu-kupunya warna-warni juga kayak gitu tuh yang di lias dari sama wow kupu-kupu tuh ternyata warnanya lebih bagus ya maksudnya lebih bright gitu ya kupu-kupu iya bener itu juga salah satu penanda kalau kupu-kupu itu dia warnanya biasanya lebih apa ya lebih keliatan lebih menarik dan lebih banyak pilihan warnanya sedangkan kalau ngengat itu dia kayak gitu-gitu aja coklat-coklat paling jauh hijau sih pernah nggak kamu lihat kupu-kupu mengengat kawin gitu wah enggak dong karena peromonan beda kabelnya nggak bisa ya nggak bisa bahwa pheromone beda kak hybrid gitu nggak bisa hybrid kayaknya nggak bisa sih belum bisa ya belum bisa kecuali kupu-kupu A sang kupu-kupu B itu ada kemungkinan itu masih bisa masih bisa kayak misalkan Eoplea Eunice sama Eoplea apa tuh yang penting satu genus dan ukurannya nggak terlalu beda jauh itu bisa kau ingin wah luar biasa ini masih ada lagi nih sebelah sini coba ya masih banyak banget Kak enggak lah enggak banyak lah masih banyak banget sih sebenernya ini mungkin putih sekitar bisa dua jam lebih nih coba kita mau lihat lagi nih apalagi ini kayaknya yang terlalu ini ntar aja deh nih atdian aja oh itu spesial banget dari sini dulu deh kulet-uletan dulu kan kita lagi membahas kupu-kupu Nika aku juga ada piara ulet lagi ulet lagi ini kepompongnya ini juga ada nih ini kepompongnya yang tadi aku pegang tuh hipolimnas bolina pompong-pompong ini kepompong-pompong hipolimnas bolina yang tadi betinanya aku pegang terus di sini ada lagi ulet itu telurnya petainya kotorannya Oh itu nah ini ada ini jenisnya sama Kak ini masih instar muda ini satuannya ini papilio agamemnon eh sorry papilio memnon eh demolius nggak ada yang tahu sih ada yang tahu Nadir tapi warnanya bagus banget tuh warna uletnya kayak hijau-hijau gitu maaf aman kalau dia pegang ada kuda tuh kira-kira ada ngasih ulet yang nggak bisa berubah jadi kupu-kupu itu tadi kalian larva kumbang itu nggak bisa ya nggak bisa kalau kayak gini-gini pasti berubah ya kalau ini berubah berubah guys kepo ranger jadi kupu-kupu bisa ini bisa sih nggak berubah kalau mati Iya iya benerlah eh dia tuh berubah jadi kepompong harus kawin dulu nggak apa kawinnya abis jadi kupu-kupu abis kumpu-kumpu oh gitu jadi abis dari kupu-kupu dia warnanya menarik supaya bisa kawin bener menarik perhatian lawan sebenarnya nggak juga sih kalau serangga itu mereka itu lebih penglihatan juga ada beberapa jenis yang nggak bagus Kak mereka tuh lebih ke feromonnya bau-feromon bau ya kayak kalau baunya wangi mau dia iya pasangannya kalau bau busuk ya bau ketek orang apa abis lari tiga jam nggak mau ya nggak mau lah aku keren beda-beda juga bau-bau itu ada yang bisa kecium sama manusia ada yang enggak nah terus nih ini ada lagi nih ini kayaknya waktu itu juga ada sih apa ini ini apa namanya Dragon head ketidip ah kalau ini gua mundur ah takut gue ini aman karena daripada geng cobra kalau aku megangnya agak takut sih sebenarnya nggak apa-apa keaman daripada geng cobra teori baru daripada geng cobra gigit saya ya oke ini namanya Dragon head ketidip muka setan muka rata nih muka triplek apa sebut apa ya lihat bye-bye mukanya ini agak aneh sih emang saudara lu juga bentuknya berani nggak berani 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 nggak berani nggak ini keren kan keren nggak bentuknya iya kameramen hewan takut hewan gimana sih gimana sih aduh emang beberapa orang mungkin takut karena di pelosong itu dikiranya beracun lho kak ini iya satu dikiranya beracun dua emang mukanya gimana ya mukanya itu kayak kayak merah lagi ya warna iya kayak setan kayak iblis gitu iya bener ada demon tapi namanya juga Dragon head ya kan naga lho kita cantik banget ini emang paling cukup mudah di breeding juga sih masa kamu bisa beri gini tapi ini salah satu yang gede lho aku bisa ngeliat segede gini gede banget tau ini kan ini apa namanya eh hasil hidupannya juga gede dia tadi ini sebenernya tuh ini jangkrik kan yang eh bukan ya yang bukan masuknya itu kalau aku tidit itu bukan masuk ke jalan krik bukan masuk ke belalang karena mereka family sendiri waduh namanya katidit tapi emang mereka lebih deket ke jangkrik sih daripada belalang karena kan cara makannya pola makannya itu lebih ke jangkrik karena dia sebenernya carnivore apa Herbie Herbie Omnivora sih dia dia Omnivora bisa terbang gitu ya bisa dia bisa loncat udah kamu aja yang pegang dah kita lanjut lagi ini kamu jalan-jalan disini eh jadi lepas ini ini si Om sama tante di belakang sih hebat loh kalau nyokap gue begini di bygone langsung keren coba apalagi sini ini sama sih kayak tadi dia belalang juga bukan kumbang tapi ini bukan kumbang cuma cara makannya sama oh wow ini kayak isopot gitu isopot temennya pilbak dia tapi gede banget nih tuh cuman gak dia kayak isopot tapi raksasa gitu oh isopot raksasa ya ya kalau di eh jadi dia bisa ngegelinding gitu ya bentuknya kayak biji kopi gitu sebenernya tuh Wow cantik bener hmm spot raksasa pilbak sebutannya pilbak sih ya atau roly-poly lah pilbak roly-coly sebutannya wow keren banget lanjut lagi ini sini ada cuma kekal jengking ASF aja sih AFS AFS iya ASEAN FOREST SCORPION kalau ini aku berani kalau aku sih jarang megang karena ya risikonya lumayan masa udah lah lebih serem Kak Tirit lah lah serem aja lah ini lah justru gak serem loh ini dimana-mana banyak orang ya bener ini banyak sih yang merah sih ini juga ini ada pasangannya aku lupa yang mana jantan-mana metina ini ada sisanya ini jantan-nya apalagi itu berlaku pelama Faga ya betul ada dua ada dua ini pasang jantan betina ini ada sisanya ini jantan-nya apalagi itu berlaku pelama Faga betina Oh tarantula ya buka aja lah aman aman berlaku lama tuh woy juga dia ini 14 eh 11 cm sorry Hai ini kayaknya moodnya lagi nggak udah ngapa-ngapas ada lepas bulu gatel kita tuh uh berlaku karena Pak gans betul keren betina lagi ya betina koko betina tuh bulat pantatnya bagus sih semok baheno icikiwir selebeo gitu dan kalo betina kan dia usianya lebih lama juga betina usia lebih lama jantan memang selalu di manusia juga sama kenapa laki-laki mati duluan ya karena kita begini-begini hobinya aneh-aneh jadi ada satu hewan yang oh ini masih ada ya ini kumbang aja sih cuma kumbang enggak cuma ini ada dua ya ada dua ini semua sang ini yang betinanya ini betinanya nih hidup ini? hidup ini aku taruh dulu sini ya kak terus ada lagi jantannya kumbang apa ini? kumbang allotropus rosenbergi ini jantannya wow keren banget jantannya bener kak, emang ini salah satu banyak yang carin luar negeri bisa lumayan mahal nih bisa 15 juta bisa 15 juta ke mana ya 15 tuh ke yang nah ini aku tau ini langka sih si rosenbergi ini lumayan langka kan cuma kalo negara yang jauh bisa lumayan kak, aku kurang tau ya cuma kalo yang setau aku tuh pernah denger temen 15 juta bentuknya kayak warna gold emas gitu ya warnanya jantannya emas loh itu kayak ada emasnya dikit ya kayak ada iridescent warna mengkilapnya gitu wow ini cantik banget bisa 15 juta ini kamu tua bisa jadi orang kaya kalo bisa bawa ini ke luar negeri ya tapi resikonya sih harus pake izin yang lengkap makanya ini aku ambil dulu saya kalo ini takutnya mereka malah kawin aku belum siapin medianya soalnya oh kalo kawin harus pake media harus pake gimana menempel nih kalo kena depannya bisa sakit kan lumayan kayak gitu tuh agak sakit tau gak bisa copot gitu bener itu kayak gitu tuh dijepit sama dia tuh sakit sebenernya guys bener sakit banget apalagi kalo jenis-jenis yang sakit gede kalo ini kan masih kecil kak kalo kaya kubang tandi di tanduk itu lumayan sakit itu malah justru dia gak bisa kalo capit tajem kaya gini tuh lumayan kalo capit gede ya udah disini juga masih tinggal sisa ini terakhir siap ferox kok kamu punya segalanya yang mengerikan sih siap ferox ini kalo kalian tau nih tau film ini gak pacific rim tau gak ada anjis dipegang lagi sama dia ini tuh kayak semut ya sebenernya kayak jangkrik sih dia kerabat jangkrik eh cuma kalo udah bentuknya iya mirip semutnya kayak mirip apa ya pekerja semut ya dan ini masih tutorial nakutin kak Audrey kalau yang ini gua gak berani ini kalo kegigit tangan bolong loh tau gak sih kamu jari cobel gitu loh oh iya itu tadi juga bisa tuh yang katirit itu juga cobel gitu tapi kalo secara gedenya ini lebih gede ini kan lebih gede ini dewasanya nantinya bisa 11 sen eh gak lebih kamu kok berani sih ini aman kok om ini masih dibolehin om ini mengerikan banget loh om cuma gini aja kok kak gak mengerikan tuh iya lucu gini enggak ini gua pertama kali dalam hidup gua mau coba pegangnya ini kayaknya dia jinak sih kalo yang kecil mah biasa aja prika yang gede dong bagai 14 cm native jangan dong masa gua kalo pembocil ya kan tidak boleh agak gua dikerjain ay over auolah ayolah aku gak mau dia lompat di muka jutuloh jangan dong jalan dong, ini hewan gue agak ngeri soal emang ini ya kalo ukuran segini gigit, ya paling kayak gigas lah efeknya demam dong? enggak gigas tuh ya sobek dikit kayak ya jauh lebih parah digigit ular sih oh my god look at that ya loncat, loncat saya gak mau kalah sama anak kecil ya ya loncat, loncat jadi gue berani-berani ini sebenernya gue agak takut kalo sama si Aferok ini karena ini jenis yang amat menyakitkan kalo gigit ya bener sakit banget guys kalo gigit ini daripada King Cobra oh wow, ya lebih sakit itu sih cuman kalo secara serangga bentuk ini serem banget kalo King Cobra tuh ada lucu-lucunya dikit ini apanya kak lucunya kak? mukanya, mukanya, ini mukanya lihat dari mata ke luar tanduk itu gimana? dari mata ke luar tanduk guys ya tapi kan lucu gimana ya kamu wah kamu umur 13 kamu umur 13 kamu umur 13 sekarang 12 tahun ini 13 udah masuk SMP tapi udah bentar lagi kamu kan ini pasti mulai-mulai PDKT sama cewek biasanya biasanya ya kan tapi kalo misalkan kamu dapet pasangan yang apa cewek gitu pacar yang hobi ginian juga mau? gak tau gak tau kepikiran gak tapi? enggak pacaran gak kepikiran? enggak belum ya? jangan ya belajar dulu ya belajar dulu tapi makasih lu nadif aku jadi berani lu megang ini lucu banget kan? keren gak gigit kok iya main binatang aja dah ini mau loncat ini udah paling bener enggak enggak iya sorry sorry gue harus ngomong kasar di depan anak kecil karena gue beneran takut kalo dia loncat itu ngeri banget tadi gue gak mau gini serem banget kalo tadi dia loncat ke gue aman aman enggak enggak gak mau lagi gak mau lagi gak mau lagi jangan jangan ya sudah cukup disini ada telur ini aman kan? telur apa ini? telur yang tadi belalang ranting sama belalang lewat aku ini tergolong orang yang berani sama hewan ini sama ini aja takut gue sebenernya apa ini? ini belalang stick insect stick insect sama ini bedanya tuh kalo stick insect kayak gini tuh dia kayak dia bakal netes gak ini? bakal bakal netes aku punya anakan di depan ditaruh di ginian doang ya ini kan cuma buat ngumpulin doang kokopit kan? iya ntar dia pake kokopit pake ada tempat tinggi gitu oke wow wow ini terakhir ada satu lagi nih di dalam boxing ini ya? iya itu itu the last yang paling tapi kalo dia udah pernah ketemu ini sih masa sih? awetannya juga ada di depan tewan apa ini? kita sebentar dulu dimasukin dulu aja gak apa-apa nah kita tebar aja dulu nah aman aman terakhir nih ayo ini yang paling mahal waktu itu paling mahal aku pernah liat kaudresa review ini di temen aku yang waktu itu katanya keluar negeri 50 juta hah? keluar negeri 50 juta? iya betul apa itu? coba aku pegangnya ini nih liat kak ke dalem ini agak susah keliatan sih oh ini bull ends no ini apa sih? dynamormax gigas oh gigas yang hidup hidup cantik banget ini salah satu semut terbesar guys tadi kita udah liat awetannya di depan tuh 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 ini yang hidup nih wah ini kamu pernah dipakai kan gini? dulu pernah tergigit 30 menit gak lepas jadi aku trauma tapi kalo ratu itu dia lebih anteng sih 30 menit kegigit kegelam ini latunya ini ratunya tuh cuma ratu sendiri sama ada larva nya di dalam dynamormax gigas gak gitu keliatan sih kita coba coba dikit harus dibukalahin oh my god look at that keliatan gak dari kalian entah udah ya masih pake hp kali ini iya di shootnya harus masuk ke dalemnya itu anjir gede banget ini semut terbesar bener yang pernah aku liat ini ini gede banget sih ini ratunya ya? ratunya ratunya oh my god itu ada larva nya dikit? ada larva nya dikit sama ada telur nya juga wow ini kalo di ekspor bisa sampai 50 juta ya? iya kalo di ekspor jadi ini Indonesia ini aku kurang tau sih berapanya sebenernya kan waktu itu yang pernah liat di iya karena kan itu banyak sebenernya iya satu tank nya bisa sampai 50 juta wow tapi ini juga keren tapi ini menurut aku ini gede banget loh gede yang ini iya lumayan biasanya agak kecil sedikit ini kayak bulky banget badannya wow cantik banget ini juga temen aku yang nemu di depan rumah kuenya daerah? daerah Sumatera disana udah gak asing lah kayak gini sering ya ini kalo di daerah Sumatera ya disana tuh udah kayak semut semut biasa lah semut biasa lah tapi keren banget akhirnya aku bisa main lagi ke tempat nadif kupu waduh kamu namanya masih sama apa udah ganti? masih nadif kupu doang karena kan aku ini salah satu yang mencoba untuk belajar kupu-kupu dari awalnya juga kan iya 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 kayaknya kalo anak kecil satu-satunya di Indonesia kamu ya yang belajar kupu-kupu ya gak juga sih kan maksudnya yang expert lah jadi keren banget salut buat kamu semoga sampe tua bisa tetep ini ya tetep melestarikan hewan dan juga share passion tentang serangga udah bukan cuma kupu-kupu hari ini makin aneh makin luar biasa jadi ntar besok-besok semoga lebih aneh lagi bener kok bisa satu rumah ini iya kan iya kalian bisa satu rumah maka mama kamu mau diusir ya tinggal buat serangga doang gak boleh dong durhaka durhaka oke eh instagram kamu apa instagram? kalo instagram aku nadif kupu tiktok ada gak? tiktok ada sih apa ya aku pak nadif the insect man kalo gak salah youtube? youtube askkan nadif doang oke ada the insect man loh gokil loh ini udah kayaknya superhero the insect man oke jangan lupa like subscribe guys audrey king of the jungle juga watching dan sorry animals bye bye follow along my animal adventure dengan subscribe like dan komen jangan lupa juga follow instagram audrey king of the jungle dan juga tiktok see you on the next adventure